Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Bersama PGRI Tulung Agung Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas Materi tema 7 Kebersamaan, Subtema 3 Kebersamaan di Tempat Bermain Pembelajaran 1, muatan yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.9 Anak-anak, coba perhatikan Di sini ada sebuah dongeng yang berjudul Tikus yang Rakus Coba kalian baca, kemudian kalian pahami isinya Setelah itu, kita lanjutkan pada kegiatan 1 Pada kegiatan 1 ini, kalian diajak untuk bercerita Atau menceritakan isi dan pesan dalam dongeng tersebut dengan bahasa kalian sendiri Dan kalian kerjakan di buku tugas kalian Lanjut pada ayo berlatih Anak-anak, penggalan dongeng Anak katak yang nakal untuk menjawab Soal nomor 1 dan nomor 2 Sekarang ibu bacakan penggalan dongengnya Pada suatu hari, hujan turun sangat deras sekali Anak katak seperti senang ketika hujan turun Dirinya melompat-lompat kegirangan, ingin mandi hujan dan berenang di sungai Anak katak, ibu aku ingin berenang di sungai Ibu kata, jangan nak hujannya sangat deras Bahaya nanti, kau bisa hanyut terbawa arus sungai yang deras Anak katak tidak mau mendengarkan perkataan ibunya Ia berjalan ke sungai dan langsung saja ia berenang Soal nomor 1 Berikut kalimat yang sesuai dengan penggalan dongeng adalah A. Ibu kata menyuruh anaknya untuk berenang B. Anak katak mendengarkan perintah ibunya C. Anak katak tidak menuruti perintah ibunya Jawaban yang benar apa anak-anak? Dari penggalan dongeng tersebut Yang C. Anak katak tidak menuruti perintah ibunya Dua, anak katak ingin mandi hujan dan berenang di titik-titik Di mana? Ia ingin berenang? Iya Anak katak ingin berenang di sungai Kita lanjutkan membaca penggalan dongeng lagi Yang berjudul Nono si Kelinci Penolong Penggalan dongeng ini Untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5 Setelah berulang kali menyapa Nono akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah Dia khawatir pada Yuyu Ternyata Yuyu si burung puyuh pingsan di tempat tidurnya Ia lemas karena tidak bisa makan Nono yang baik segera membantu Yuyu yang sedang sakit Dengan sabar, Kelinci Penolong itu mengambilkan makanan untuk Yuyu dan merawat Yuyu Nono si Kelinci kemudian mengambil Lolo untuk membantu Yuyu Nono dan Lolo kompak mencarikan bahan makanan untuk Yuyu si burung puyuh yang malam Yuyu akhirnya selamat berkat bantuan Nono dan Lolo Soal nomor 3 Tokoh yang sedang sakit pada penggalan dongeng adalah Titik-titik Siapa anak-anak yang sakit? Iya, Yuyu Empat Pesan dalam penggalan dongeng adalah Kita harus titik-titik teman yang kesusahan Kita harus Membantu Atau Menolong Lima Tuliskan nama-nama tokoh dalam penggalan dongeng tersebut Ada berapa tokohnya anak-anak? Ya, ada tiga Yang pertama namanya Yuyu Kemudian Nono Dan Lolo Iya, dari dongeng tersebut Tokohnya ada tiga Kita lanjutkan Muatan yang kedua adalah muatan matematika KD 3.7 dan 4.7 Eksplorasi Ayo, kita perhatikan gambar berikut Satu kue Dibagi menjadi dua sama besar Tiap potongan Dinyatakan dengan pecahan Satu per dua Setelah kita mengamati gambar Tentang kue Yang dipotong menjadi dua sama besar Dan kita sudah tahu Dan kita sudah tahu bahwa tiap potongan itu nilainya sama dengan satu per dua Maka sekarang kita masuk pada kegiatan dua Kalian perhatikan gambarnya anak-anak Gambar nomor satu Ya, gambar nomor satu Pertanyaan nomor satu Banyak paha ayam goreng ada titik-titik Ya, ada berapa? Ada dua paha ayam goreng Satu paha bertanda Kedua ek Menyatakan pecahan Satu per tiga Lanjut pada ayu berlatih Kita kerjakan soal-soal berikut Soal nomor satu Rani memotong roti menjadi tiga bagian Tiap bagian menyatakan pecahan titik-titik A seperempat B seperempat C setengah Menyatakan pecahan berapa anak-anak? Ya, B sepertiga Dua Kalian perhatikan gambar irisan semangka berikut Ibu memotong semangka menjadi empat bagian Bagian yang diberi tanda ek Menyatakan pecahan titik-titik Ada empat potongan semangka Kemudian yang diberi tanda silang adalah Satu potongan semangka Berarti nilai dari yang diberi tanda ek tersebut Menyatakan pecahan berapa? Iya Satu per empat Tiga Di meja ada dua buku Ada buku bersampul hijau Dan buku bersampul biru Buku bersampul hijau Dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik Berarti Satu dari dua warna Nilainya berapa anak-anak? Satu per dua Lanjut nomor empat Ibu membeli tiga ikat rambutan Satu ikat rambutan menyatakan pecahan Betul Menyatakan pecahan Satu per tiga Lima Ayah memiliki empat apel Tulislah pecahan yang menyatakan satu apel Berarti satu apel Berarti satu apel Per empat apel Nilainya Satu per empat Lanjut kemuatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 Eksplorasi Menggambar imajinasi Anak-anak tahu apa ini maksud gambar imajinasi? Gambar imajinasi adalah gambar berdasarkan hayalan Gambar imajinasi juga dapat dibuat berdasarkan pengalaman Gambar imajinasi merupakan karya dua dimensi Sebelum menggambar Buatlah sketsa terlebih dahulu Sketsa itu apa anak-anak? Iya Rancangan gambar atau kerangka sebuah gambar utama Langkah-langkah membuat gambar imajinasi Yang pertama Siapkan alat dan bahan Seperti pensil, penghapus, dan pensil warna Kemudian Lakukan pengamatan obyek yang akan digambar Dan Buatlah sketsa gambar Sempurnakan gambar dan beri warna Kegiatan 3 Ayo membuat sketsa Suasana ketika teman-temanmu bermain Kemudian Warnailah sketsa gambar yang telah dibuat Sebelum kalian membuat sketsa Kalian siapkan dulu Alat-alat dan bahan yang akan kalian gunakan Kita lanjutkan pada Ayo berlatih Soal nomor 1 Berikut bukan termasuk alat yang digunakan untuk menggambar adalah A. Kunting B. Pensil C. Krayon Apa anak-anak? Ya, yang tidak termasuk alat yang digunakan untuk menggambar adalah Gunting 2. Gambar imajinasi adalah gambar berdasarkan titik-titik Berdasarkan Hayalan 3. Rancangan gambar atau kerangka sebuah gambar utama disebut Sketsa 4. Gambar imajinasi Gambar imajinasi merupakan karya berapa dimensi? Ya, karya 2 dimensi Tulislah langkah-langkah membuat gambar imajinasi Ya, langkah-langkahnya adalah Kalian menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan Kemudian yang kedua, kalian mengamati gambar Ya, dan yang ketiga adalah Membuat sketsa gambar Demikian tadi materi pembelajaran 1 Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton